Al-Fatihah Al-Fatihah Abu Abdillah Muhammad Ibn Abi Bakar Ibn Ayyub Yang dikenal dengan Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Dan buku ini terdiri atas dua jilid berisi 70 bab Yang menjelaskan tentang surga atau sifat-sifat surga dan penghuni surga Ya sifat-sifat surga dan penghuni surga Dan kita masih dalam mukaddimah Ya oleh Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Kata beliau Kelanjutan dari mukaddimah Pada'a ilallahhi wa ila jannatihi sirran wajihara Maka Dia Maksudnya Rasulullah SAW Da'a ilallah Dia mengajak kepada Allah Wa ila jannatihi Dan mengajak kepada surga Allah Sirran wajihara Sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan Ini keadaan Nabi Gita Muhammad SAW Ya beliau Mengajak kepada Allah Ya bukan mengajak kepada dirinya Bukan mengajak kepada selainnya Tapi mengajak kepada Allah SWT Dan kepada surganya Ya sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan Wa adzana bidhalika Baina adhuri ummatih Wa adzana bidhalika Baina adhuri ummatih Dan ajakan tersebut Da'a tersebut Ya beliau Umumkan Beliau umumkan Di tengah-tengah umatnya Ya beliau umumkan Di tengah-tengah umatnya Maksudnya Beliau sampaikan Terang-terangan Di tengah-tengah umatnya Laylan wa nahara Setiap malam dan siang Ya disini menjelaskan bahwa Selama 23 tahun Ya selama 23 tahun Nabi Gita berda'a Itu siang dan malam Ya siang dan malam Menghabiskan waktunya Mengajak kepada Allah Dan kepada surganya Ila antala'a fajrul islam Hingga terbitlah fajr islam Maksudnya beliau berda'wah di masa jahili ya Dimana Apa namanya manusia tidak mengenal ilmu Tidak mengenal halal haram Ya terus Nabi SAW berda'wah Ila antala'ah fajrul islam Hingga terbitlah fajr islam Wa ashraqat syamsul iman Hingga terbit matahari iman Wa alat kalimatul rahman Dan hingga tinggilah kalimat al-rahman Wa batalat da'watul syaitan Dan sirnalah atau batillah da'wah syaitan Wa adha'at binurihi Wa adha'at binuri risalatihi Dengan dakwa beliau Adha'at binuri risalatihi Cahaya kerasulannya Cahaya kerasulannya Maksudnya beliau membawa cahaya Itu menerangi bumi Dimana bumi sebelumnya Dalam kegelapan Maksudnya bumi sebelum datang Nabi kita Muhammad SAW Dalam kegelapan Tidak mengenal ilmu Tidak mengenal islam Tidak mengenal iman Tidak mengenal tauhid Tidak mengenal sunnah Tidak mengenal surga Dan seterusnya Tidak mengenal cahaya Kerasulan beliau Bumi menjadi terang Yang sebelumnya Dalam kegelapan Wa ta'allafat bihilkulubu ba'da tafarrukiha wa syatatiha Dan Dengan da'wah beliau Hati menjadi satu Yang sebelumnya tercerai berai Ya artinya Sebelum datang islam Ya mungkin karena kesukuan Ya mungkin karena golongan Mungkin karena organisasi Tapi setelah datang Nabi kita Muhammad SAW Maka manusia menjadi satu Disatukan oleh Islam Kalimat La ilaha ilallah Tidak ada perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin Tidak ada perbedaan antara bangsawan dengan orang biasa Tidak ada perbedaan antara pejabat maupun rakyat Yang paling bertakwa atau yang paling baik diantara mereka adalah Ketakwaannya Yang paling bertakwa Jadi yang membedakan antara mereka adalah Ketakwaan Jadi Bersatu manusia di atas Islam Fa asyraqa wajuhul dahri husna Sehingga Sehingga wajah Ya sehingga wajah waktu Menjadi baik Maksudnya keadaan menjadi baik Sebelumnya sebelum datang beliau Ya keadaan sering perang suku Keadaan sering perang suku Kemudian bagaimana Berbagai macam kerusakan Wa asbaha al-dhulamu diya'a Wa asbaha al-dhulamu diya'a Dan Dengan dakwa beliau Kegelapan menjadi cahaya Kegelapan menjadi cahaya Ya betul ya Sebelum kita mengenal dakwa beliau Dalam kegelapan Kegelapan Tradisi nenek moyang Kegelapan kesyirikan Kegelapan kebida'ahan Ya kegelapan kejahilan Alhamdulillah dengan Dakwa beliau Asbaha al-dhulamu diya'a'a Maka kegelapan tersebut Berubah menjadi cahaya Dan semua orang yang bingung Yang mendapatkan petunjuk Maksudnya Sebelum Mengenal dakwa Nabi kita Muhammad S.A.W. Ya orang bingung Ada yang menyembah matahari Ada yang menyembah api Ya ada yang menyembah patung Ada yang menyembah Nabi Isa Ada yang menyembah Macam-macam yang dilakukan oleh manusia Ya ada yang tidak percaya Diadanya Tuhan Maka setelah dakwa Nabi kita Muhammad S.A.W. Orang yang bingung Mendapatkan petunjuk Artinya setelah mengenal dakwa beliau Hilang kebingungan Saking jelasnya Dakwa Nabi kita Muhammad S.A.W. Falamma akmala Falamma akmala Allahu bihi dina Wa atamma bihi ni'matah Tadkala Allah S.A.W. Menyempurnakan agamanya Dengan Sebab Rasulullah S.A.W Wa atamma bihi ni'matah Dan menyempurnakan ni'matnya Dengan jalan beliau Wa nasyara bihi Ala al-khala'iq rahmatah Dan Allah S.A.W. Menyebarkan rahmatnya Melalui beliau S.A.W. Faballaga risalati rabbihi Dan beliau S.A.W. Menyampaikan Risalah Atau pesan Dari Tuhannya Wa nasaha Ibadah Dan menasihati Hamba-hamba Allah Wajahada filahi Hakka jihadih Dan berjihad kepada Allah Dengan sebenar-benarnya Khayyarahu Bainal muqami Fid dunia Wa bainal liqaihi Wal kudumi alih Setelah Menjalankan tugas Atau setelah Menjalankan tugas Semua itu Allah Kemudian memberikan Pilihan kepada beliau Antara Tinggal Masih mau tinggal Di dunia Atau kembali Menghadap kepada Allah S.W.T Jadi setelah Dua puluh tiga tahun Beliau berda'wah Yang sebelumnya Kegelapan Kejahilan Kekufuran Kebingungan Perpecahan Dan seterusnya Menjadi Keindahan Menjadi Terang-benderang Ilmu Dan seterusnya Maka Setelah Nabi S.W.T Sempurna Menyampaikan Islam Selesai Menjalankan tugas Maka Nabi Diberikan Dua pilihan Ya diberikan Dua pilihan Itu di usia 63 tahun Diberikan Dua pilihan Apakah Tetap Masih mau tinggal Di dunia Atau Kembali Menghadap Allah S.W.T Fakhtara Lika Rabbihi Mahabbatan Lah Wasyaukan Ilai Maka Nabi pun S.W.T Lebih memilih Berjumpa Dengan Tuhannya Karena Cinta Kepada Allah Dan Rindu Perjumpaan Dengannya Ini Nabi kita Muhammad S.W.T Diberi Dua pilihan Antara Tetap Hidup Di dunia Atau Berjumpa Dengan Allah Atau Maka Beliau Memilih Untuk Berjumpa Dengan Allah S.W.T Saking Cinta Kepada Allah Dan Rindu Kepadanya Maka Beliau Pun Mendahulukan Perjumpaan Dengan Allah S.W.T Dan Allah Mengangkatnya Ketempat Yang Tertinggi Di Tempat Yang Tinggi Dan Terpuji Ini Menjelaskan Tentang Keadaan Nabi kita Muhammad S.W.T Sempurna Menjalankan Tugas Sempurna Menjalankan Tugas Selama 23 Tahun Ya Da'wat Tauhid Di Mekah Dan Syariat Islam Di Madinah Seluruhnya Setelah 23 Tahun Beliau Diberikan Dua Pilihan Apakah Tetap Di Dunia Atau Pilih Berjumpa Dengan Allah Maka Nabi Mendahulukan Atau Memilih Kembali Kepada Allah Karena Cinta Dan Rindu Dengan Allah S.W.T Maka Allah Mengangkatnya Ketempat Yang Tertinggi Kemudian Menjelaskan Tentang Keadaan Umat Dan Dan Nabi Nabi S.W.T Telah Meninggalkan Umatnya Di Atas Sesuatu Yang Jelas Jadi Nabi Tidak Meninggalkan Umatnya Dalam Keadaan Syubhad Atau Gelap Remang Apalagi Gelap Tapi Nabi Meninggalkan Umatnya Dalam Keadaan Islam Terang Benderang Terang Benderang Wa Al-Mahajjati Al-Bayda Al-Mahajjati Al-Bayda Cahaya Yang Yang Putih Maksudnya Nabi S.W.T Meninggalkan Umatnya Dalam Keadaan Islam Ini Gamblang Jelas Terang Tidak Ada Yang Samar Tidak Ada Yang Yang Rancu Semuanya Jelas Maka Para Sahabat Beliau Dan Para Pengikut Beliau Mengikuti Atau Menempuh Atau Menjalani Athar Ia Menjalani Jejak Beliau S.W.T Menuju Kepada Surga Yang Penuh Dengan Keniamatan Ini Tentang Para Sahabat Dan Para Tabiin Serta Orang-orang Yang Mengikuti Mereka Mereka Menempuh Jalan Nabi S.W.T Menuju Kepada Surga Yang Penuh Dengan Keniamatan Setelah Kita Bahas Pada Pembahasan Sebelumnya Di Muka Diba Sebelumnya Bahwa Tidak Allah S.W.T Tidak Bukakan Pintu Surga Dan Tidak Jalan Menuju Surga Kecuali Dengan Jalan Beliau S.W.T Disini Para Sahabat Dan Para Pengikutnya Mengikuti Jejak Jalan Kepada Atau Mereka Berjalan Di Atas Tarik Jahim Jalan Yang Mengantarkan Kepada Jahannam Jadi langsung Terbagi Dua Setelah Nabi S.W.T Menyampaikan Risalah Manusia Terbagi Dua Ada Yang Mengikuti Jejak Beliau Menuju Kepada Surga Yang Penuh Dengan Keniamatan Dan Ada Yang Membenci Beliau Ada Yang Membenci Beliau Membenci Tauhid Membenci Sunnah Membenci Ilmu Ya Sehingga Dia Berjalan Di Atas Jalan Dia Mengantarkan Ke Naraka Wali Azubillah Di Sebagaimana Beliau Membawakan Ayat Al-Anfal Ayat 42 Supaya Orang-orang Yang Binasa Itu Binasa Di Atas Kebinasaan Yang Jelas Maksudnya Orang Yang Sesat Bukan Karena Sesat Kesesatan Belum Dijelaskan Kekufuran Belum Dijelaskan Kesyirikan Belum Dijelaskan Kebidahan Belum Dijelaskan Semuanya Telah Jelas Sehingga Dengan Apa Namanya Jelasnya Da'wah Beliau Agama Beliau Maka Orang Yang Tetap Memilih Kekufuran Memilih Kesyirikan Memilih Kebidahan Memilih Kejahilan Berarti Dia sesat Di atas Kesesatan Yang Nyata Bukan Dia sesat Karena Tidak Mengerti Karena Tidak Ada Sebab Dia Bisa Terhindar Dari Kesesatan Tapi Memang Dia sesat Di atas Kesesatan Yang Nyata Karena Islam Telah Gamblang Dan Jelas Dan Supaya Orang Yang hidup Hidup Di atas Dasar Yang Jelas Maksudnya Orang Yang hidup Di atas Tauhid Dan Sunnah Hidup Di atas Ilmu Dengan Mendengarkan Cahaya Cahaya Ilmu Mendengarkan Petunjuk Petunjuk Dari Nabi Maka Dia semakin Yakin Dia semakin Mantap Dia semakin Hidup Dia semakin Semangat Ini Dan Sembunya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui Maha Mendengar Bagaimana Apa namanya Keluhan Atau Doa Orang-orang Yang Berdoa Minta Hidayah Alim Allah Mengetahui Siapa Yang Pantas Mendapatkan Hidayah Siapa Yang Serius Mendapatkan Hidayah Atau Siapa Yang Tetap Mempertahankan Harga Dirinya Atau Ego Dirinya Sehingga Dia tidak Menerima Hidayah Allah Subhanahu Wata'ala Alim Allah Maha Mengetahui Memberi Hidayah Itu Sebagai Keutamaan Bagi Siapa Yang Dia Kehendaki Dan Tidak Memberi Hidayah Itu Sebagai Balasan Yang Setimpal Balasan Yang Setimpal Karena Allah Subhanahu Alim Maha Tau Fasallallahu Malaikatuhu Anbiyauhu Rusuluh Waibaduhul Mu'minun Alih Salawat Allah Salawat Allah Para Malaikat Nabi Para Rasul Dan Hamba-hamba Yang Beriman Terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Allah Bersalawat Maksudnya Allah Memuji Allah Memuji Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dihadapan Para Malaikat Ada pun Hamba Yang Bersalawat Untuk Nabi Maksudnya Berdoa Berdoa Untuk Ketinggian Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berdoa Kepada Allah Untuk Ketinggian Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kama Wahadah Allah Taiba Wa Malaikat Hu Anbi Yahu Rasul Para Malaikat Nabi Nabinya Rasul Rasul Dan Hamba Hamba Yang Beriman Kama Wahadah Allah Wa Abadah Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Telah Mentauhidkan Allah Mengisahkan Allah Dan Menyembah Kepadanya Wa Arrafa Nabihi Wada Ileyh Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Telah Memperkenalkan Kepada Kita Tentang Allah Dan Mengajak Kita Kepada Allah Luar biasa Tentang Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Kita Tidak Akan Kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Hakal Ma'rifah Dengan Pengenalan Yang Sebenarnya Tanpa Penjelasan Dari Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Dengan Kitab Yang Beliau Bawa Al-Quran Dan Hadit Hadit Yang Beliau Sampaikan Kita Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baca Ayat Kursi Misalnya Baca Al-Ikhlas Misalnya Dimana Orang Nasara Meyakini Tuhan Yang Tiga Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Kul Hualahu Ahad Baca Apa Namanya Ayat Kursi Allahu La Ilaha Allah Tidak Ada Yang Berhak Disembah Kecuali Dia Al-Hayul Qayyum La Ta'akhuduhu Sinatu Walanaum Dan Manusia Ada Yang Menyembah Matahari Ada Yang Menyembah Api Ada Yang Menyembah Apa Namanya Sapi Ada Menyembah Patung Ada Menyembah Jin Macam Macam Disembah Oleh Manusia Allah Memperkenalkan Dirinya Allah La Ilaha Illahu Dan Seterusnya Allah Menyebutkan Kesempurnaan Nama Nama Wapun Sifatnya Jadi Alhamdulillah Wa Arrafa Nabihi Wada Ilaih Allah Nabi Sallallahu Sallam Memperkenalkan Kepada Kita Tentang Allah Dan Mengajak Kita Menuju Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amma Ba'aduh Ada pun Setelah Pujian Dan Salawat Ada pun Setelah Pujian Dan Salawat Disini Mulai Menyebutkan Apa namanya Esensi Atau Hal-hal Penting Yang berkaitan Dengan Kitab Ini Kata Beliau Amma Ba'aduh Ada pun Setelah Pujian Kepada Allah Dan Salawat Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fa Inna Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lam Yakhluk Khalqahu Abatha Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Menciptakan Makhluknya Tanah Tanpa Maksud Dan Tujuan Ini Luar biasa Beliau Mengingatkan Kita Bahwa Hidup Ini Bukan Hanya Untuk Kerja Bukan Hanya Untuk Menikmati Bukan Hanya Untuk Menghabiskan Umur Tapi Hidup Ini Ada Artinya Lam Lam Yatrukhum Sudah Dan Allah Tidak Membiarkan Mereka Sudah Tanpa Maksud Dan Tujuan Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Manusia Li Amrin Azim Untuk Perkara Yang Agung Untuk Maksud Yang Agung Untuk Maksud Yang Besar Bisa Kita Lihat Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Bisa Buktikan Dalam Banyak Bukti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Manusia Dengan Maksud Yang Besar Misalnya Allah Menciptakan Manusia Dengan Bentuk Yang Paling Baik Sungguh Kami Telah Menciptakan Manusia Dalam Bentuk Yang Paling Baik Dan Juga Allah Memberikan Nikmat Kepada Kita Dengan Nikmat Yang Taterhingga Kalau Kalian Menghitung Nikmat Allah Kalian Tidak Kan Bisa Menghitung nya Dan Juga Ternyata Allah Tundukan Semua Yang Di Langit Untuk Manusia Dia Tundukan Semua Yang Di Langit Dan Dia Tundukan Semua Yang Di Langit Dan Di Bumi Untuk Kalian Itu Semua Dari Allah Subhanahu Wata'ala Matahari Yang Besar Langit Yang Luas Dengan Segala Isinya Ada Bulan Bintang Kemudian Antara Keduanya Ada Awan Ada Hujan Kemudian Di Bumi Dengan Berbagai Macam Apa Namanya Kekayaan Alam Ini Maka Ternyata Semuanya Dikelola Oleh Manusia Ya Semuanya Untuk Kepentingan Manusia Jadi Luar Biasa Ditambah Lagi Allah Subhanahu Wata'ala Mengutus Kepada Mereka Rasul Utusan Utusan Membawa Kitab Suci Membawa Petunjuk Petunjuk Maka Ini Semuanya Jelas Bahwa Allah Menciptakan Manusia Itu Bukan Maksud Yang Ringan Tapi Allah Menciptakan Mereka Dengan Maksud Yang Besar Maksud Yang Besar Tapi Mereka Enggan Mereka Enggan Dan Merasa Berat Merasa Berat Mereka Tapi Kalau Engkau Beri Pilihan Ya Engkau Beri Pilihan Untuk Kami Maka Keselamatan Ya Keselamatan Darimu Itu Yang Kami Inginkan Jadi Langit Bumi Dan Gunung Gunung Itu Awal Ditawarkan Maksud Yang Besar Ini Jadi Mereka Apa Namanya Mengatakan Kalau Memang Harus Ya Mau Gimana Lagi Ya Kita Harus Patuh Dan Dengar Tapi Kalau Memang Ini Pilihan Ya Allah Bisa Ambil Bisa Terima Dan Tidak Maka Kami Tidak Akan Menerima Tawaran Berupa Maksud Yang Besar Ini La La Nabgi Biha Badala La Nabgi Biha Badala Kami Tidak Harapkan Apa Namanya Pengganti Selainnya Ya Maksudnya Mereka Tidak Menerima Tawaran Tersebut Ternyata Diterima Tawaran Tersebut Oleh Manusia Disebutkan Dalam Al-Quran Tentang Apa Yang Disingung Disini Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kata Baina Baina Ayy Yah Amil Naha Wa Ashfaqan Amin Ha Tapi Semuanya Enggan Untuk Menerima Tawaran Tersebut Dan Merasa Berat Merasa Berat Wahamalah Wahamalah Al-Insan Wahamalah Al-Insan Nah Disandanglah Diterimalah Oleh Manusia Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Sesungguhnya Manusia Itu Benar-benar Zalim Dan Benar-benar Jahil Zalim Dan Benar-benar Jahil Zalim Karena Manusia Itu Tidak Sekuat Langit Tidak Sekuat Bumi Gunung Manusia Itu Makhluk Yang Lemah Tapi Dia Berani Menerima Maksud Yang Besar Tujuan Yang Besar Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Disebutkan Dalam Banyak Ayat Sebelumnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyinggung Tentang Maksud Dan Tujuan Hidupnya Apakah Manusia Dibiarkan Bebas Apakah Menciptakan Kalian Tanpa Maksud Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Aku Tidak Menciptakan Jin Dan Manusia Kecuali Agar Supaya Mereka Beribadah Kepadaku Ternyata Ternyata Tujuan Kita Hidup Tujuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Manusia Adalah Untuk Beribadah Kepada Allah Ternyata Amanat Tersebut Yang awalnya Ditawarkan Kepada Langit Bumi Dan Gunung Gunung Mereka Berat Untuk Menerimanya Ternyata Yaitu Amanat Untuk Beribadah Menjalankan Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meninggalkan Larangannya Ternyata Dengan Sangat Bedanya Diterima Oleh Manusia Diterima Oleh Manusia Maka Diterimalah Tawaran Tersebut Oleh Manusia Padahal Manusia Itu Makhluk Yang Lemah Yang Tidak Mampu Untuk Menyandang Beban Tersebut Ini Betul Setelah Diterima Oleh Manusia Dan Di Alam Rahim Mengakui Akan Janji Tersebut Alastubi Rabbikum Bukankah Tuhan Kalian Yang Kalian Ibadah Kepadanya Kalau Mereka Menjawab Iya Ya Allah Ya Apa Namanya Kalau kita Perhatikan Memang Kenyataan Manusia Meninggalkan Beban Tersebut Acu Tak Acu Dari Beban Tersebut Seakan Akan Tidak Merasa Punya Beban Iaitu Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Dia telah Mengambil Janji Di hadapan Allah Ketika Di alam Rahim Wana'abihi Ala Zulmihi Wajahlihi Wana'abihi Ala Zulmihi Wajahlihi Wana'abihi Ala Zulmihi Wajahlihi Maka Dia Dipikulkan Dipikulkan Beban tersebut Atas Kezuliman Dan Kejahilannya Jadi Mata Langit Bumi Dan Gunung-gunung Itu Mereka Arif Bijaksana Memandang Dirinya Tahu Akan Beratnya Tugas Ini Tapi Manusia Dengan Percaya Dirinya Karena Mereka Walim Dan Karena Jahil Akan Beratnya Tugas Ini Disandang Sehingga Kebanyakan Manusia Melempar Beban Tersebut Dari Pundaknya Melepaskan Beban Tersebut Dari Pundaknya Karena Beratnya Beban Tersebut Iya Beratnya Beban Tersebut Ini Luar biasa Dalam Banyak Ayat Allah Subhanahu Telah Sebutkan Akan Keadaan Manusia Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau Kau Mengikuti Kebanyakan Manusia Di Muka Bumi Ini Akan Menyesatkan Kamu Dajaran Allah Dan Manusia Tidak Banyak Yang Beriman Walaupun Kamu Semangat Mengupayakan Mereka Supaya Beriman Dan Ayat-ayat Yang Lainnya Artinya Ternyata Keadaan Manusia Setelah Mereka Lahir Maka Mereka Lupa Akan Beban Atau Tugas Yang Mereka Telah Terima Apa Sebabnya Kata Beliau Fasohibud Dunia Sohbatal Baha'im Sohbatal An'am Issa'im Maka Karena Mereka Lupa Tugas Ya Lupa Tugasnya Ya Sehingga Mereka Mengejar Dunia Ya Mengejar Dunia Bagikan Hewan Ternak Bagikan Hewan Ternak Maksudnya Mereka Hidup Di Dunia Bagikan Hewan Ternak Ya Jadi Ini Akibatnya Karena Mereka Lupa Tugasnya Ya Untuk Beribadah Kepada Allah Mengikuti Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Meninggalkan Larangannya Lupakan Akan Apa Namanya Tugas Ini Sehingga Mereka Hidup Hidup Di Dunia Bagikan Hewan Bagikan Hewan Ternak Mereka Tidak Melihat Tidak Memperhatikan Ma'rifah Mujidihim Tidak Memperhatikan Untuk Mengenal Siapa yang Mengadakan Mereka Yaitu Allah Tidak Memperhatikan Tentang Ma'rifat Allah Bagaimana Supaya Mengenal Allah Wa Hakkihi Alihim Ya Dan Tidak Perhatian Dengan Hak Allah Atas Mereka Yaitu Ibadah Kepada Allah Tugasnya Sebagai Manusia Beribadah Kepada Allah Melaksanakan Perintah Meninggalkan Larangan Dan Juga Tidak Memperhatikan Ini Akibat Sudah Bergeliman Dengan Dunia Lupakan Tugas Maka Mereka Tidak Memperhatikan Lagi Apa Maksud Ya Apa Maksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengadakan Dan Mengeluarkan Mereka Ke Dunia Ini Allatihya Tarikun Wa Ma'barun Ila Daril Karar Yang Mana Dunia Ini Merupakan Jalan Ya Merupakan Jalan Menuju Kepada Negeri Yang Kekal Abadi Ya Merupakan Jalan Yang Menuju Kepada Negeri Yang Kekal Abadi Maksudnya Dunia Ini Jalan Menuju Kepada Negeri Yang Kekal Abadi Karena Setelah Kematian Datang Cuma Dua Keadaan Kalau Bukan Ne'mat Berarti Siksa Di Alam Kubur Hanya Ada Dua Pilihan Ne'mat Atau Siksa Kalau Seorang Di Alam Kubur Telah Mendapatkan Ne'mat Maka Insya Allah Setelah Dibangkitkan Maka Dia Akan Mendapatkan Surga Tapi Ketika Di Alam Kubur Dia Mendapatkan Siksa Maka Ketika Dibangkitkan Dia Mendapatkan Neraka Berarti Dunia Yang Singkat Ini Dia Hanyalah Jalan Dia Hanyalah Kesempatan Untuk Negeri Yang Kekal Abadi Negeri Negeri Kekal Abadi Mereka Tidak Berfikir Lagi Singkatnya Kehidupan Mereka Di Dunia Yang Fana Ini Enggak Berfikir Lagi Singkatnya Kehidupan Mereka Di Dunia Yang Fana Ini Dan Cepatnya Perpindahan Mereka Menuju Kepada Akhirat Yang Kekal Yaitu Dengan Kematian Datang Ketika Kematian Sudah Datang Itu Artinya Sudah Kekal Keadaan Kalau Dia Nikmat Nikmat Terus Kalau Dia Siksa Siksa Terus Tidak Seperti Dunia Silih Berganti Kadang Kita Senang Kadang Kita Sedih Kadang Kita Berhasil Kadang Kita Gagal Keadaan Dunia Baikan Roda Yang Berputar Tapi Setelah Kematian Datang Cuma Dua Keadaan Kalau Bukan Siksa Berarti Nikmat Kalau Dia Siksa Siksa Selamanya Kalau Dia Nikmat Nikmat Selamanya Ya Maka Dan Tidak Berfikir Lagi Akan Cepatnya Perpindahan Mereka Ke Negeri Akhirat Yang Kekal Abadi Mereka Telah Dikuwasai Oleh Setan Mereka Telah Dikuwasai Oleh Setan Dan Mereka Telah Hilang Akal Sehat Telah Hilang Akal Sehat Ini Luar Biasa Dunia Dengan Segala Daya Tariknya Harta Tahta Dan Wanita Itu Luar Biasa Bagaimana Dia menjadi Budak Satan Hilang Akal Sehat Padahal Betapa Cepatnya Dia Berpindah Dari Dunia Yang Sirna Ini Kemudian Menuju Kepada Akhirat Yang Kekal Abadi Dan Hilang Dari Mereka Akal Sehat Ajakan Akal Maksudnya Akal Sehat Mereka Dikuwasai Oleh Kelalaian Lalai Dengan Dunia Lalai Dengan Pekerjaan Lalai Dengan Kemajuan Teknologi Lalai Dengan Dan seterusnya Lalai Menunda Dan seterusnya Hingga Kematian Datang Tanpa Mereka Atau Hingga Dikagetkan Dengan Kematian Dikagetkan Dengan Kematian Dan ini Kita Lihat Banyak Orang-orang Yang berkisah Dari Keluarga Dekat Atau Orang Yang Dia Cintai Meninggal Dia Tidak Pernah Menyangka Secepat Itu Akan Ada Perpisahan Dia Tidak Pernah Menyangka Mungkin Makan Bareng Mungkin Bersama Bahagia Tidak Pernah Menyangka Bahwa Secepat Itu Kita Akan Berpisah Begitulah Keadaan Manusia Mereka Telah Dikuasai Oleh Kelalayan Dikuasai Oleh Kelalayan Apalagi Sekarang Ini Hari-hari Sangat Singkat Sekali Karena Kesibukan Karena Apa Namanya Keadaan Yang serba Canggih Sehingga Waktu Tidak Terasa Setahun Terasa Sebulan Sebulan Terasa Sepekan Terasa Terasa Sehari Terasa Sejam Ya Itulah Apa Namanya Keadaan Manusia Di Dunia Dan Mereka Tertipu Tertipu Dengan Angan-angan Yang Batil Nanti Kalau Saya Sudah Pensiun Nanti Kalau Saya Sudah Menikah Nanti Kalau Saya Sudah Kaya Nanti Kalau Saya Sudah Dan Seterusnya Ya Mereka Tertipu Oleh Angan-angan Yang Batil Dan Tipuan Yang Dusta Ya Memang Dunia Ini Pendusta Ya Dunia Dengan Segala Isinya Itu Dari Dari Awalnya Hingga Akhirnya Itu Pendusta Dan Tidak Lain Kehidupan Dunia Kecuali Kehidupan Yang Menipu Jadi Allah Sebut Dunia Ini Sebagai Penipu Maka Kita Harus Warning Harus Sadar Harus Siaga Jangan Sampai Kita Terbawa Oleh Atau Termakan Terperangkap Oleh Tipuan Dunia Oleh Tipuan Dunia Ya Jadikan Yang Kita Miliki Kesempatan Untuk Mengumpulkan Bekal Sebanyak Mungkin Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Mereka Tertipu Oleh Angan-angan Yang Panjang Ya Seperti Ini Termasuk Perangkap Syaitan Yang Paling Jitu Yaitu Memperpanjang Angan-angan Makanya Kalau Kita Belajar Agama Itu Kita Disuruh Ingat Mati Supaya Memangkas Memangkas Angan-angan Yang Panjang Ya Makanya Sering Ziarah Kubur Lihat Kuburan Ya Kan Ingat Mati Itu Supaya Memangkas Angan-angan Yang Panjang Untuk Motivasi Supaya Memaksimalkan Usia Memaksimalkan Kesempatan Yang Ada Untuk Bekal Kita Di Akhirat Kelak Ya Warona Ala Kulubihim Su'ul Amal Warona Ala Kulubihim Su'ul Amal Dan Apa Namanya Amalan Yang Jelek Terasa Sudah Terasa Indah Di Hati Mereka Ini Luar Biasa Artinya Dosa Terasa Indah Kebanggaan Saya Semalam Habis Lima Botol Ya kan Sudah Suatu Prestasi Tato Seluruh Badan Ya kan Suatu Kebanggaan Terasa Apa Namanya Sudah Terasa Sudah Terasa Indah Terasa Indah Amalan Jelek Tersebut Ya Fahimamuhum Fila Thati Dunia Jadi Motivasi Atau Semangat Mereka Adalah Kesenangan Dunia Itu Semangat Mereka Jadi Hari-hari Waktu Mereka Gimana Caranya Kesenangan Dunia Ya Kesenangan Dunia Bagaimanapun Datangnya Diupayakan Dari Manapun Datangnya Dia Ambil Maksudnya Yang penting Senang Memang Semangatnya Bahagia Di dunia Artinya Tersalurkan Syahwat Dunianya Iza Abda Lahum Hadzun Minad Dunia Najidaihi Taru Ileyhi Taru Ileyhi Zurafatin Wawdana Dan Kalau Terbuka Pintu Dunia Terbuka Jata Atau Bagian Mereka Dari Dunia Maka Mereka Semangat Jadi Terbuka Bagian Dari Dunia Mereka Semangat Untuk Apa namanya Mendapatkannya Walaupun Baik dalam Kondisi Grup Atau kerjasama Ataupun Usaha sendiri Masing-masing Jadi Masya Allah Kalau kita lihat Terbuka sedikit Disana ada Tambang emas Disana ada Tambang ini Langsung Apa namanya Semangat Disini ada Potensi Akan menghasilkan Keuntungan yang besar Langsung Semangat Tapi Kalau urusan Akhirat Ya Kalau ada Sisa Waktu Ya Kalau ada Kesempatan Ya Kalau ada Waktu Luang Begitulah Keadaan Ya Waidha Aradha Lahum Aradun Ajilun Minad Dunia Lam Yu'tiru Alayhi Lam Yu'tiru Alayhi Tawaban Minallahi Walah Ridwana Jadi Jadi Kalau Mereka Dibukakan Pintu-pintu Dunia Yang Segera Maka Mereka Tidak Menjadikannya Untuk Mendapatkan Pahala Dari Allah Mungkin Dia dikasih Jabatan Mungkin Dia dikasih Harta Mungkin Dia dikasih Kesehatan Tetapi Mereka Tidak Memanfaatkan Untuk Menggapai Pahala Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Dan Ridwanya Kayak disebutkan Di surah Al-Rum Ayat 7 Ya'alamun Zahiran Minal Hayati Dunia Wahum Anil Akhirati Hum Guafilun Mereka Mengerti Tentang Perkara Dunia Sedangkan Urusan Akhirat Mereka Lalai Ini Sebenarnya Sindiran Dari Allah Subhanahu Wata'ala Akan Keadaan Manusia Kalau Sekolah Dunia Dari TK Sampai Sampai Perguruan Tinggi S1 S2 S3 Kadang S3 Tapi Tidak Tau Mengaji Tidak Tau Baca Quran Tidak Kenal Allah Kalau Ditanya Dimana Allah Tidak Tidak Dimana Allah Dimana Yang Dia Sembah Dia Tidak 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 Dari Tidak Di Hatiku Ya'al Al-Azhabillah Ya'al Kalau Lihat Sekolah Dunia Allah Akbar Mencengangkan Menajubkan Tapi Ayat ini Sindiran Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya'al Kalau berita hari ini Ya'al Berita hari ini Apa yang terjadi Dimana banjir Dimana pohon yang terbanting Ya'al Gak ada yang lewat Tapi Kalau Urusan Urusan Akhirat Tentang Ibadahnya Bagaimana Bentuk-bentuk Syirik Bagaimana Solatnya Sesuai dengan Tuntunan Nabi Syarat diterimanya Amalan Ya'al Yang penting Saya solat Ya'al Yang penting Saya sahadat Ya Artinya Acu-tacu Artinya Santai saja Kalau urusan Akhirat Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyindir Manusia Mereka Mengerti Kalau Perkara Dunia Sedangkan Akhirat Mereka Lalai Rum Ayat 7 Al-Hashar Ayat 19 Allah Berfirman Nasullaha Fa'ansahum Anfusahum Mereka Lupa Kepada Allah Maka Diri Mereka Yang lupa Kepada Allah Itu Membuat Mereka Lupa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maksudnya Al-Jaza Minjinsil Amal Balasan Sesuai Perbuatan Kalau Kita Lupa Kepada Allah Ya sudah Allah Tinggalkan Kita Ya Allah Lupakan Kita Ya Kalau Allah Lupakan Kita Siapa Yang rugi Ya Allah Tidak Perlu Kepada Hambanya Tetapi Allah Lah Atau Hambalah Yang Perlu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jum Jum Berapa Isha Bustin 8 Belum Ya 5 Menit Lagi 7 Menit Lagi Ta'ip Kata Beliau Walajab Walajab Kullal Ajab Min Ghoflatin Man Lahadatuhu Ma'dudatun Alay Sesuatu Yang Sangat Menajubkan Kullal Ajab Kullal Ajab Maksudnya Bentuk Ta'ajub Yang Tertinggi Maksudnya Sangat Menghirankan Yaitu Lalai Disebabkan Sesuatu Yang Waktunya Terbilang Terbatas Maksudnya Dunia Singkat Sekali Tapi Aneh Maksudnya Gara-gara Yang singkat Ini Gara-gara Yang singkat Ini Ya Wakullu Nafasin Min Anfasi Hila Aki Matalah Setiap Nafas Dari Nafas Kita Di Dunia Nggak Ada Harganya Karena Setiap Apa Namanya Nafas Yang Sudah Dihembuskan Sudah Artinya Berlalu Dan Tidak Pernah Kembali Lagi Tidak Ada Yang Abadi Kalau Sudah Pergi Sudah Pergi Tidak Kembali Lagi Maksudnya Waktu Hari Yang Telah Kita Lalui Semuanya Akan Pergi Dan Tidak Pernah Kembali Dan Tidak Pernah Kembali Perjalanan Atau Pergantian Siang Dan Malam Pergantian Malam Dan Siang Itu Mempercepat Waktu ini Maksudnya Begitulah Cepatnya Waktu Berlalu Dengan Pergantian Siang Dan Malam Walai Tafakar Ila Aina Yuhmal Tapi Dia Tidak Pernah Berfikir Kemana Ia Diarahkan Ini Waktu Bergulir Siang Dan Malam Dan Umurnya Telah Ditapkan Garis Finishnya Sudah Jelas Tapi Dia Tidak Pernah Berfikir Dia Tidak Pernah Berfikir Dimana Ujung Hidupnya Ini Hidup Saya Bagaimana Keadaannya Saya Habiskan Untuk Apa Dia Pernah Berfikir Yusarubihi A'adhamu Min Seiril Barid Dia Di Berjalankan Maksudnya Waktu Ini Berjalan Waktu Dia Di Dunia Berjalan Dengan Cepatnya Bagikan Kilat Maksudnya Bagikan Seiril Barid Bagikan Seiril Barid Seiril Barid Al Barid Yaitu Pos Maksudnya Mengirim Surat Seperti Itulah Bahasanya Artinya Sangat Cepat Dan Dia Tidak Tau Dari Dua Negeri Dimana Ia Ditempatkan Kita Ini Masih Memang Sudah Ditakdirkan Entah Surga Atau Neraka Tapi Kita Tidak Tau Takdir Kita Jelas Kita Ditugaskan Berusaha Masalahkan Perintah Tinggalkan Larangan Kita Tidak Tau Takdir Kita Rahasia Allah Dia Tidak Tau Ke Negeri Mana Dari Dua Negeri Dia Ditempatkan Jika Jika Kematian Itu Datang Maka Semakin Besar Rasa Takutnya Karena Hilang Kelezatannya Dan Apa Namanya Hancur Kelezatannya Dan Hilang Kelezatan Kelezatannya Maksudnya Hancur Kelezatan Dunia Hilang Kelezatan Dunia Jadi Maksudnya Saking Cintanya Dengan Dunia Ketika Kematian Pun Mau Datang Itu Yang Dia Sedihkan Bukan Karena Banyaknya Dosanya Bukan Karena Sedikitnya Pahalanya Bukan Karena Kurangnya Persiapan Menghadap Allah Yang Dia Sedihkan Kasian Rumahku Ya Baru Lagi Jadi Mobilku Belum Lagi Baru Sebulan Dipakai Istriku Kasian Baru Baru Pengantin Baru Jadi Ketika Dia Meninggal Itu Yang Dia Sedihkan Bukan Malah Banyaknya Dosa Dosanya Bukan Banyak Kurangnya Pahalanya Bukan Itu Yang Disedihkan Saking Cintanya Dengan Dunia Ya Masya Allah Yang Disebutkan Disini Luar Biasa Ya Ya Menyinggung Kita Semua Ya Kan Alhamdulillah Merupakan Teguran Dan Nasihat Dari Beliau Untuk Kita Semua Lali 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 Masabako Min Janayatihi Min Jina Ayatihi Jadi Dia Sedih Ketika Kematian Menghampirinya Itu Bukan Karena Dosa Dosanya Dosa Dosa Bukan Karena Dosa Dosanya Atau Bukan Karena Masa Lalunya Ya Bukan Karena Masa Lalunya Wasalafa Min Tafritihi Dan Bukan Karena Kelalayan Hayatulam Yukaddim Lihayatihi Dimana Dia Tidak Mempersiapkan Untuk Kehidupan Dia Sesungguhnya Fain Khatrat Lahu Khatratun Aridah Lima Kholiq Allah Jadi Kalau Misalnya Terbetik Di Pikirannya Tentang Tujuan Hidupnya Ya Tiba-tiba Disadar Gitu Kan Mungkin Ada Teguran Sedikit Disadar Ya Maksudnya Bahaya Saya Sudah Mau Mati Saya Harus Ibadah Ya Kalau Ada Tiba-tiba Ada Lintasan Seperti Ini Yaitu Mengingat Tujuan Hidupnya Itu Beribadah Kepada Allah Semangat Dengan Akhirat Maka Lintasan Tersebut Dia Dia Tepis Ya Dia Tepis Dengan Alasan Allah Maha Pemaaf Allah Maha Pemaaf Ya Kan Jadi Maksudnya Urusan Akhirat Itu Dianggap Sedikit Lagi Dia Dia Mengatakan Allah Telah Mengkhabarkan Kepada Kita Bahwa Dia Itu Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Jadi Kalau Ada Dosa Tepis Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Allah Sudah Khabarkan Kata Beliau Seakan Akan Juga Allah Belum Mengingatkan Bahwa Siksanya Siksa Yang Pedih Jadi Maksudnya Disini Jangan Hanya Ingat Surga Ingat Allah Maha Pengampun Ingat Juga Neraka Ingat Juga Siksaan Ingat Juga Kemurkaan Allah Artinya Kita Antara Harapan Dan Cemas Jangan Cemas Terus Tapi Jangan Juga Mengharap Terus Allah Maha Baik Allah Maha Pengampun Jangan Juga Cemas Terus Allah Keras Siksanya Ya Dan Seterusnya Tapi Antara Kita Ini Bagikan Dua Sayap Burung Seimbangkan Antara Harap Dan Cemas Harap Dan Cemas Artinya Kalau Ingat Surga Ingat Neraka Kalau Ingat Siksa Ingat Ni'mat Ingat Siksa Seimbangkan Dua Hal Ini Supaya Kita Seimbang Menuju Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekiranya Semoga Apa Yang Kita Dengarkan Pada Kesempatan Malam Hari Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Subhanahu Mabihamdik Sudolailah Ilantastafiru Qatubilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih Di sini ada pertanyaan Apabila Kita Menjamak Dan Mengkosor Sholat Ketika Shafar Apakah Boleh Sholat Sunnah Rawat Apa kau boleh sholat sunnah rawatib Lalu jika Jika dijamak Sholat maghrib dan isya Maka sholat rawatib Maka sholat rawatib maghrib Tiba tentang masalah Menjamak Atau Melakukan sholat sunnah rawatib Ketika syafar Yaitu tidak dilarang Kita melakukan sholat sunnah rawatib Ketika syafar atau sholat sunnah secara Tidak dilarang Hanya saja Kebiasaan Nabi SAW ketika syafar Itu beliau tidak Sholat sunnah kecuali Sholat witir dan dua rakat sebelum subuh Itu saja yang dijaga oleh Nabi SAW Ketika syafar Itu sholat witir Dan sholat dua rakat sebelum subuh Ya dua rakat sebelum subuh Rakat al-fajr Itu saja yang dijaga oleh Nabi SAW Ketika syafar Ini praktik dari Nabi kita Muhammad SAW Ya walaupun Ada dilarang Kalau kita mau laksanakan sholat sunnah Hanya bagaimana Apa namanya Praktiknya Kalau digabungkan antara Maghrib dan Isya Misalnya bagaimana dengan Rawatib maghribnya Rawatib Isya Ini Allah Ta'ala alam Nanti dilihat Lebih jelasnya bagaimana Penjelasan para ulama Tentang Masalah ini Bismillah Ustaz Apakah bisa ketahuan seorang manusia itu Ahli surga atau ahli narakah Apabila di akhir hidupnya Dia meninggal dalam keadaan khusul khotimah Atau khusul khotimah misalnya Kejadian baru-baru diberita Seorang yang meninggal di hotel Setelah melakukan zina Atau Seorang yang meninggal Dalam ketaatan Dan dia meninggalnya tersenyum Apakah bisa ketahuan seperti itu Dan apabila dia Surga khotimah Apakah Apabila dia mempunyai anak soleh Dan anak solehnya mendoakannya Apakah dia bisa Diampuni dosanya Atau apakah dia Apabila dia punya amal jariah Dan amal jariahnya terus Terus menerus memberikannya Dia pahala apakah Apakah dia Bisa diampuni juga dosanya Tentang Su'ul khotimah atau husnul khotimah Nabi s.a.w. diutus Sebagai basyiran wa nadhir Sebagai pemberi Kabar gembira Dan pemberi peringatan Maka siapa yang su'ul khotimah Itu diberi Artinya Dihawatirkan Dan siapa yang husnul khotimah Diharapkan Kan begitu ya Artinya kita tidak memastikan Kita tidak memastikan Tapi Ketika dia husnul khotimah Itu harapan kita besar Karena ada tanda-tanda kebaikan Ya kan Tapi kalau dia su'ul khotimah Itu rasa khawatir Terhadapnya juga Besar Karena Tanda-tanda Keburukan Ada pun memastikan dia Surga atau neraka Itu hak Allah s.w.t Kecuali yang memang Ada Nas Seperti Abu Lahab Ya kan Fir'aun Ya kan Itu kan di neraka Itu jelas Artinya ada Nas Seperti Apa namanya Nabi kita Kemudian Abu Bakar Omar Uthman Dan 10 orang sahabat Yang diberi kabar gembira Dengan surga Itu ada Nas Artinya ada Konteks dari Hadith yang Menyebutkan bahwa mereka Dia di surga Tapi selain dari itu Tidak ada Nas yang jelas Dari Al-Quran Dan hadith Maka Apa namanya Tidak bisa kita pastikan Dia di surga Dia di neraka Hanya Ketika dia Husnul khotimah Kita harapkan Dia mendapatkan surga Kalau dia su'ul khotimah Kita khawatir Dia masuk neraka Kan begitu ya Ada pun memastikan Itu perkara gaib Dan ilmu gaib itu Rahasia Allah s.w.t Hamba Tidak boleh masuk Padahal hal yang Yang gaib Yang bukan urusannya Dia hanya Sebatas Basyiron Wa nadhira Memberikan bergembira Dan memberi peringatan Ya dia bergembira Dengan yang su'ul Husnul khotimah Dan dia khawatir Dengan yang su'ul Khotimah Begitu saja Ada pun tentang Anak soli Ya disebutkan Dalam hadith tentang Idhamatul insan Disebutkan disitu Anak yang Diantara Amal jariah Yaitu anak yang soli Anak yang soli Ya du'ulah Yang Mendoakannya Disini kata Ya du'ulah Dia bisa bermakna Beribadah Dan bisa bermakna Berdoa Jadi semua Ibadah Anak Semua ibadah Anak itu Itu pahala Buat orang tuanya Tanpa mengurangi Pahala Anak itu Ya jadi Kalau Misalnya seribu Pahala Dari anak Ya seribu pula Untuk orang tua Tanpa mengurangi Pahala Sang anak Ya Itu dia bermakna Berdoa Maksudnya Sang anak Mendoakan Untuk kebaikan Orang tuanya Ya Mendoakan Kebaikan Untuk orang tuanya Apakah bisa Diampuni Orang tuanya Dengan sebab Doa Atau Ibadah Istilahnya Transfer Pahala Buat dia Sampai hari Kiamat Terus Pahala Padahal Dia sudah Meninggal Maksudnya Sebab Untuk dia Mendapatkan Pahala Itu sudah Tidak bisa Lagi Karena dia Sudah Tidak bisa Berbuat Dia sudah Tidak bisa Beribadah Tapi Alhamdulillah Ada investasi Akhirat Yaitu Anak sole Maka Terus Mengalir Pahalanya Sampai Hari Kiamat Karena Mungkin Anak sole Ini punya Cucu Lagi Mungkin Anak sole Dia bangun Pesantren Kemudian Punya Murid Muridnya Punya Murid Sampai Hari Kiamat Turun Turun Pahala Itu Ya Maka Itu Pahala Buat Dia Pahala Buat Dia Nanti Hari Hari Kiamat Ditimbang Selama Dia Orang tua Tidak melakukan Kekufuran Dia mungkin Banyak dosa Tapi bukan Kekufuran Bukan Kesirikan Bukan Kesirikan Maka Ditimbang Ditimbang Apa namanya Antara Dosa Antara Pahala Dengan Dosanya Termasuk Selama Belum Hari Kiamat Pahala Yang mengalir Terus Itu Itu Merupakan Tabungan Buat Dia Yang Menambah Berat Timbangan Kebaikannya Sehingga Nanti Pada Hari Kiamat Ditimbang Kalau berat Timbangan Kebaikannya Mungkin Disebabkan Karena Amal Jariahnya Maka Alhamdulillah Apa namanya Dia digugurkan Dosa-dosanya Dan Dia mendapatkan Surga Dia mendapatkan Surga Iya Artinya Mana yang Lebih berat Kalau dia Lebih berat Kebaikannya Maka Dia mendapatkan Surga Terulih Berat Kejelekannya Maka Dia mendapatkan Neraka Seperti itu Keadaannya Jadi Istilahnya Selama Bukan Kekufuran Kesirikan Yang kita Lakukan Bila ada Investasi Akhirat Ada Amal Jariah Yang kita Tanam Maka Itu Merupakan Tabungan Pahala Buat kita Yang terus Mengalir Sampai Hari Kiamat Sampai Hari Kiamat Selama Investasi Akhirat Tersebut Masih Berlangsung Artinya Menjadi Sumber Kebaikan Atau Pahala Jadinya Motivasi Bagi kita Semua Mumpung Kita Masih Hidup Mumpung Kita Masih Kuat Jangan Hanya Memikirkan Investasi Dunia Tapi Kita Memikirkan Investasi Akhirat Bagaimana Dengan Investasi Dunia Yang Ada Kita Berinvestasi Akhirat Karena Itu Investasi Yang Kita Rasakan Selamanya Adapun Dunia Kita Tinggalkan Adapun Dunia Kita Tinggalkan Mari Kita Jadikan Investasi Kita Di Dunia Ini Untuk Berinvestasi Akhirat Untuk Berinvestasi Akhirat Dengan Entah Kita Punya Harta Atau Jabatan Atau Ilmu Mari Kita Gunakan Artinya Kita Bersama Sama Membangun Suatu Investasi Akhirat Yang Melahirkan Pahala Yang Besar Oleh Kerenanya Orang Yang Paling Banyak Pahalanya Yaitu Nabi Kita Muhammad Sallallahu Walaupun Beliau Sudah Yang Silam Tapi Beliau Sampai Saat Ini Manusia Yang Tak Terkalahkan Pahalanya Setiap Detiknya Bahkan Tidak Sempat Sedetik Karena Semua Yang Beramal Mengamalkan Islam Di Seluruh Penjuru Dunia Dari Dahulu Hingga Sekarang Dan Seterusnya Sampai Hari Kiamat Dengan Sebab Jasa Siapa Jasa Nabi Kita Muhammad Sallallahu Walaikum Dengan Jasa Beliau Orang Kenal Islam Apapun Yang Berjalan Di Atas Agama Ini Maka Juga Pahalanya Untuk Nabi Kita Muhammad Sallallahu Walaikum Ini Investasi Yang Paling Baik Yaitu Kita Menjadi Sebab Apa Namanya Mendapatkan Pahala Terciptanya Kebaikan Itu Apa Namanya Mengadakan Air Atau Sumur Atau Apa Namanya Anak Yang Salih Atau Misalnya Penuntut Ilmu Ya Para Penghafal Quran Dan Seterusnya Misalnya Kita Membantu Penduk Pesantren Atau Memberangkatkan Penuntut Ilmu Sehingga Orang Yang Diberangkatkan Tersebut Menjadi Alim Menjadi Orang Yang Mengajarkan Ilmunya Mungkin Dibikin Pesantren Punya Murid Maka Bila Dia Menjaga Keikhlasan Semata Mata Dia Keluarkan Uangnya Untuk Mengharapkan Pahalanya Maka Semua Semua Pahala Dari Ustad Itu Dari Murid Murid Kemudian Punya Murid Lagi Itu Juga Pahala Buat Dia Itu Juga Pahala Buat Dia Ini Harusnya Kita Pandai Melihat Apa Namanya Investasi Investasi Akhirat SP Supaya Dari Investasi Dunia Kita Bisa Maksimalkan Sebaik Mungkin Untuk Mencari Pahala Jaria Sebanyak Banyaknya Taip Hai Foto Afon Terkait Masalah Natal Untuk Dekat Dekat Ini Di Perkantoran Biasanya Teman Teman Itu Ada Semacam Entertainment Kostumer Kostumernya Dengan Cara Kasih Bingkisan Ke Orang Orang Nasara Apa Hukum Bagi Mereka Yang Andil Meskipun Mengantar Padahal Hatinya Mengingkari Itulah Toleransi Kita Urusan Mereka Kita Urusan Kita Tidak 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 Ganjarannya Dikasih Keluar Dari Perusahaan Ya Disitulah Wujian Disitulah Wujian Yang kedua Terkait Dengan Tahun Baru Di Kampung Kampung Biasanya Kalau Malam Tahun Baru Rame Orang Orang Di Kampung Kadang Ikut Bakar Bakar Ikan Menganggap Wah Ini Kan Kita Tahun Baru Juga Apa Yang Harus Kami Tanyakan Kepada Sekitaran Kampung Kami Agar Mereka Bisa Tau Bahwa Tahun Baru Ini Tidak Boleh Ya Intinya Rayaan Itu Tidak Mesti Bakar Petasan Bakar Ikan Pun Kalau Maksudnya Karena Pergantian Tahun Sama Aja Bakar Ikan Bakar Jagung Iya Makanya Jagung Jagung Mahal Nanti Kalau Pergantian Tahun Iya Dia bilang Saya kan Dapat Pakar Petasan Pakar Pakar Jagung Sama Momennya Apa Itu Kan Pergantian Tahun Iya Kan Jadi Apapun Bentuknya Dan Itu Karena Pergantian Tahun Semuanya Apa Terlarang Nabi S.A.W. Bersabda Mantasya Bahabi Kaumin Siapa yang menyerupai suatu kaum Maka dia bagian dari Mereka Intinya adalah Mereka merayakan tahun Merayakan perpindahan tahun Pergantian tahun Kita pun merayakannya Hanya caranya berbeda Mungkin selawatan di masjid Atau mungkin Mengaji di masjid Perpindahan tahun Sama aja Karena Sebabnya Karena apa Karena pergantian Tahun Jadi pergantian tahun Itu tidak ada yang istimewa Berjalan seperti biasa Berjalan seperti biasa Jadi Kadang ada orang Ada beralasan Daripada anak-anak Pergi di luar Begar-begar kepetasan Bikin macet jalan Mending kita di rumah Begar-begar ikan Ya kan Begar-begar jagung Itu juga Apa namanya Persepsi yang salah ya Intinya perayaan Dengan apapun Bentuknya Untuk pergantian tahun Itu semuanya terlarang Dia Menyerupai suatu kaum Dan penyerupaan Suatu kaum itu Bertingkat-tingkat Ya Dan Dan Awalnya Kata Syekhul Islam Penyerupaan itu Awalnya dalam bentuk Zahir Sekiranya hatinya Ndaji Awalnya Zahirnya Ya Turut merayakan Lama-kelamaan juga Hatinya seperti itu Maksudnya Dalam mengarah Pada kerusakan Itu pelan-pelan Tapi Pasti Ya jadi Kenapa kita dilarang Menyerupai orang kafir Karena asalnya Penyerupaan dalam bentuk Zahirnya Belum batinnya Tapi lama-kelamaan Lama-kelamaan Akan sama Dalam masalah apa Dalam masalah batin Contoh sekarang Misalnya Awalnya Hanya Apa namanya Turut meramaikan Atau Ucapan selamat Lama-lama Ke gereja Bikin pohon natal Ya Pakai masker Ya kan Lama-lama Solatnya di gereja Lama-lama Ya berkembang terus Maka Islam itu Memutus Semua pintu Ya mengarahkan Kepada kerusakan Termasuk pintu kerusakan Yaitu Menyerupai orang kafir Dalam bentuk Zahir Jadi Walaupun bentuk Zahir itu Dilarang Ini masih Belum-belum Kepada kekufuran Karena Hanya zahir saja Hanya Kenapa dilarang Karena Arahnya jelas Arahnya akan Masuk pada Apa namanya Dalam bentuk Batin Makanya sekarang Banyak yang mengucapkan Selamat natal Selamat tahun baru Itu tidak Mengetahui Terus terang ya Tidak mengetahui Hakikat dari Selamat natal itu Itu Selamat sebagai Nabi Isa sebagai Anak Tuhan Sebagai Tuhan Itu kan kekufuran Ya kan Sama dengan Pergantian tahun Itu kan Kalau kita baca Sejarahnya Itu juga Bentuk kekufuran Bentuk kekufuran Jadi Secara umum Kok muslimin Tidak mengerti Hanya karena Ikut-ikutan Tapi awalnya Seperti itu Lama-kelamaan Walaupun disampaikan Ya Cuek dia Pokoknya Selamat tahun baru Selamat natal Ya kan Walaupun disampaikan Ini bahaya Ini bahaya Oleh karena itu Dilarang dalam Agama kita Allah Tidak lagi ya Tidak mudah-mudahan Apa yang kita Dengarkan Bermanfaat Bagi kita semua Subhanakallah Bermak 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 Sampai jumpa si Rukao atau Bileke